Assalamualaikum selamat siang semuanya siang ini aku lagi bikin sambal goreng kentang ya ini kentang udah saya kukuh terus aku saya goreng eh udah mau makan ini kentangnya mau saya ketepikan sini aja karena ini minyaknya kebanyakan yang saya ambil sedikit saya kesihkan dulu apinya sekarang saya mau goreng bawang merah putih ya ini bawang merahnya banyak ya kalau masak itu lebih susah banyak bawang merahnya ya kalau bawang merah 5 bawang putih 2 atau 3 bawang putih jadi kita goreng sampai harum bikin masakan yang simple saja tetapi sedap berhubung mau keluar panas malas juga kalau keluar beli-beli lihatnya ini jadi beli yang itu jadi teman-teman jadi saya agak sedikit terkontrol sekarang karena tau tiba-tiba diharuskan pulangkan ya pokoknya harus yang pertamanya kita menyisihkan dulu uang tabungan jangan lalu bawa pulang gelagapan yang pertama itu yang kerja itu nabung dulu ya teman-teman dia sedimana aja sama kalau pas ada apa-apa itu jadi kita tidak terlalu terkejut ya ini sudah wangi lalu aku akan masukkan ah belum ah bentar lagi belum coklat banget oke masukkan udang udangnya tiga saja karena boleh banyak-banyak kolesterol saya kalau masak itu udang paling sedikit tiga kalau untuk sendirikan kalau untuk danek kakek tujuh saya akan memakan paling juga tidak berani lalu masukkan sosis ini sudah aku pupus dan sudah aku pupus lah ini jereh masukan wah sungit lah sungit wah rasa nanon ini besar ini wow mamanya saya masak simpel aja yang penting hasilnya mantap jiwa ini jangan takut kalau sudah matang sudah saya pupus jadi kalau anak-anak pagi-pagi sarapan sekolah bikinkan seperti ini aja kalau tapi sedaran sedikit garam penyedap rasa dan sedikit saja kalau kurang asin gampang jangan sampai asinan dikira kamu kauin dan tua-tua masih mau kawin eh kalau ada jodoh kalau ada jodoh kalau kita niat kalau 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 mengizinkan kasih merita sedikit banyak dikit juga enggak apa-apa kalau merita saya suka merita merita dikari kampung jadi sendiri aduk-aduk aduk-aduk ini aduk-aduk ini udah wamit banget aku tambah biasa kecap bango nih kecap bango beb kecap bango ibu-ibu bunda-bunda adik-adik kecap bango saus sedikit saus tomat mas ya gak usah banyak-banyak nah gitu betta terus oke ibu-ibu masak ke dapur ibu biasa salchabek dikit nah udah jangan banyak-banyak kamu punya penyakit maja masing-masing nah ini dia sambal goreng kentang sosis dan udang aku antar tidak tergiru untuk cepat memasak kentang satu ini teman-teman kentang satu udang tiga sosis dua ya jadi sapiring terakhir boleh kasih bawang bawang yang suka kalau saya enggak lah ini aja udah happy banget acaranya masak peranto begini nah ini dia ayo masak masak cepat masak jangan lupa masak hapenya simpan dulu wow boleh kasih air dikit tapi aku enggak biar wangi kan digarang selesak edap kita merah dagang ini mengalahkan makanan restoran coba aja dicip 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 penasaran 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 didepan lagi eno sendiri dia lagi saya mau dicip ini sosis satu bismillah wala 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 harum semerbak baru bertual lewat enggak tahu lagi sampai nanti saat ini ada pesannya semuanya dah dikukus timun daun telok kacang panjang merah dan hijau dan kubis ini bumbunya udah ada ini sudah pas dimantap ini boleh sampai besok sore ini kalau saya oke matikan apinya dulu manjus ini teman teman sambal goreng kentang udang dan sosis apalagi dikasih ini teman teman putren ya wow itu memang bener dahsyat putren saya paling doyan putren itu adalah makanan yang paling saya suka karena ada jagung itu kalau dimasak itu putren wangi ini ini teman 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 otak lap lap dulu ya pingin pingin nyaman gak belepot ini ini dia boleh cip-cip lagi kah boleh kentang 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 lembut banget lagi ya sosisnya satu lagi Udah ya teman-teman Terima kasih ya Assalamualaikum Kalau yang doyan boleh kasih petai 5 ya 5 papan Oh tambah jose Assalamualaikum Bye bye